Ada sesuatu yang akan terjadi kalau kita mencet in 3, 2, 1 Ada sesuatu yang jatuh, waktunya terjun Siapa ini? Siapa ini? Hah? Oke, halo semuanya Kembali lagi bersama Detektif KM6 Channel Kita lanjutkan jalan cerita yang di Forest Dalam Hello Neighbor kedua Nah, ini mungkin sedikit pemberitahuan ya Bagi guys yang udah lihat Grand Vlog 27 Disitu kan mungkin Detektif ada jelasin ada beberapa trouble disana Nah, ini udah detektif Udah detektif berkuat dengan antivirus Jadi, insya Allah lah ya Akan melakukan cek secara berkala juga Apapun nanti yang trouble-troublemnya Dan kita usahakan satu apa ini Agar tak terlalu menumpuk Satu, at least dua video Duanya Dua scan Kita usahakan seperti itu Agar tidak terjadi masalah di kemudian hari Baiklah, di cerita sebelumnya itu kan Kita udah berhadapan dengan si Gagak Dalam memproses kayu Untuk dibawa ke kereta Nah, di kereta ini kita mau kemana sebenarnya Nah, jadi kalau detektif Cek itu kita ada di suatu tempat nanti Tempatnya seperti apa? Kita lihat sama-sama Let's go Nah Ini dia nih Oke Sebelum kita Sebentar Oke, come on Sebelum kita ke main utama Apakah baiknya kita cek dulu nih Ruangan ini maksudnya Nah Jadi kemarin itu kan detektif ke sini nih Keretanya itu Keretanya kemarin kita cross-check Itu nyampe di sini Nah Jadi guys Kalau misalnya nyasar Tinggal ikuti jalur keretanya Sebenarnya Simple sih sebenarnya Nanti kalau ada cross Nah, tinggal Ini aja Tinggal di Apa namanya itu? Tinggal di Hidupin lagi aja Nah, tujuan kita adalah Untuk ke yang merah itu Nah, sekarang Apa nih misi yang harus kita lakukan? Jadi Kalau detektif cek-cek nih Ini kita akan jadi tukang kayunya Nah, tukang kayunya untuk apa? Dan kenapa ada dua elevator di sana? Oke Jadi pertama-tama itu Kita harus Poncap dulu ke sini Nah, lalu kan ada kayu Jadi kita tinggal Pasang-pasang aja Kayu-kayu yang ada di sini itu Menuju ke sana Nah, terus kita parkour lagi Kita coba Op Nah Untungnya Parkournya si karakter ini cukup jauh juga Itu bagian yang detektif suka guys Nah Ini kan lumayan nih Ini kita tinggal Detektif ini udah bikin sekreatif mungkin Kalau misalnya ada pertanyaan Nah, silahkan ya Monggo Nah Lalu kita Harusnya itu Kesini nih Ke area yang itu Baru kita turun elevator Nah, kita testing ya Checkpointnya Kata kuncinya itu adalah elevatornya Kalau elevatornya kita udah temuin Maka otomatis ada Sudah checkpoint itu Gak perlu kita Atur lagi Oke Kita coba parkour dulu Sampai ke sana Apa nyampe Kita coba ya Satu Dua Tiga Nah Ini dia Lalu kita tinggal Kesini Ya tuh aja deh Oke Begitulah guys Nanti kita tinggal Turunin aja Jangan lupa Turunin Terus naik Sampai bener-bener ke atas Nah Sekarang ini Detektif udah Sampai kesini Caranya Kita Naikin elevatornya Karena Membuild upnya itu PR banget guys Jadi takut Detektif Durasinya gak cukup Kemudian Kalau masalah Kayunya Misalnya Off game Kayunya akan balik lagi Dan itu gak tau Untuk kenapa Bisa grinding juga Sekalian ya Nah oke Sekarang kita masuk Ke intinya Kita kan Ngapain nih Kita ke atas Nah Jadi detektif Tunjukkan aja Hop Nice Parkournya Tinggi banget Jadi harus Penuh Dengan Kesabar Nice Jangan lupa Ambil bangku Ini nanti Ada gunanya Guys Atau kotak Sih Sebenarnya Lebih bagus Kita coba aja Kita kayaknya kita perlu kotak kita ambil dulu sini kalau nggak salah tadi mana kotaknya pinjam ya Ops naik kita naik lagi awas ada sih kaget naik boss thank you thank you eh naik 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 kita jalan dulu kita turun lagi oke kita tinggal naik dan kita pasang kotaknya sabar-sabar aja ini ujian parkournya memang perlu kesabaran oke hop ini minggu sekali oke ati-ati hop hehehe yah sering banget jatuh gimana sih ayo dong nah kita naik lagi untungnya si gagak ini nggak akan ganggu kita di gereja ini selama kita mengempat kornya tapi masalahnya adalah ngambil kayaknya ini guys hehehe dia akan gangguin mulu kalau kita di luar naik lagi yang penting sekali item kita nggak dikacauin sama si kakak itu coba bener-bener aman loncet ya loncet ini sekarang loncat ini kali ya oh nice nah ini kan enak nah jadi kayunya itu harus bener-bener segratik mungkin ya so be careful tapi nggak tahu kalau PC aman atau tidak kayaknya sih nggak tahu ya itu sih kalau yang tidak di luar guys jadi seperti itu langkah mereka mainkannya nah sekarang gunanya kotak kita tutup di sini jadi sangat hati-hati weh 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 untung jatuhnya nggak jauh ya oke kita ulang lagi oke oke eh hati kayaknya belum bisa deh oke wuuh karena ini tinggi banget jadi waspada duduk harusnya sih udah pas ya kita pasin aja Please lah Ayo dong kotak Sebenernya ada cara lagi Pake kayu, tapi tuh Waduh, ribet guys Hop Guys, jangan jatuh ya kotak Oke Sabar, sabar Ujiannya lumayan Ngeri, ngeri, sedap ini Ah, bingo Jadi ngapain nih detektif sini Kita lihat sekarang Dan buktikan Ada sesuatu Yang akan terjadi Kalau kita mencet in 3, 2, 1 Ada sesuatu yang jatuh Waktunya terjun Waktunya melihat misteri yang ada di dalam sini Oke Apa aja Ada minyak Ada shovel Semoga saja kita tidak diganggu Sama si gagap Waduh Jalan rahasia dong Oke Let's see Hmm Aneh banget Kayak ini akan horror banget Kita lihat sini Kita cek dulu Oke Let's see Wah Wah Gimana kita hal ininya Oh no 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 Cotok cotok Sebentar Puzzle nya unik nih Puzzle nya unik nih Guaduh dulu kesini Wacetnya gimana dong selamat menikmati hmm, bingo nice, puzzle kedua selesai nah, sekarang kita crosscheck dulu nih kita ngapain masih dengan barrel yang sama weh, 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 weh sini dong oke ini agak unik nih sabar kagak bisa dong berontak mulu sih nih barrel segede ini gimana caranya ya bentar ya harusnya sih ada kotelnya nah mantap kita crosscheck dulu hmm, ada apa di dalam sini bikin detektif penasaran banget aduh duh ntar diri naik ke atas naik sebelah kiri kita cek cek lagi ada apa di atas eh tempat pakai ini tempat pakai ini tempat pakai ini batul ya nih antara yang selamat datang halamak naiknya gimana ah, mantap sebentar, kalau kita buka si gagaknya nanti akan ngacau hmm buka gak ya? kalau salah ya hmm, buka aja deh kita cek siapa ini? siapa ini? ha? boneka lalu mereka balik apa maksudnya, my friend? lah, tulisan ah, balik lah, jadi gimana? apakah case-nya selesai? hmm, sangat misterius banget sih, kalau detektif boleh bilang ya oke deh, baiklah guys untuk video kali ini, hello neighbor 2 bisa dibilang sudah selesai extra missionnya mungkin detektif mungkin detektif sedikit tanda tanya juga peran 2 orang yang boneka tadi itu apakah itu adalah sudah disetting oleh questnya? untuk menengat, bisa dibilang kalau detektif gak memorize lagi ya hello neighbor 1 itu salah satu keluarga yang mungkin yang kedua itu ada anak yang killnya itu juga kena musibah hmm, apa hubungannya dengan si om yang ada disini apakah nanti akan ada hello neighbor 3 lagi? waduh ya, terakhir misterius tapi it's okay lah ini adalah hal yang baru yang bisa kita lakukan sekarang terima kasih telah melihat video detektif kali ini tetap support detektif dengan klik like yang banyak dan share ke teman-teman lainnya guys ya oke, see you in the next video bye and ciao bye bye bye